saya nggak nyuci baju punya majikan ya teman-teman beliau nyuci sendiri Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi dengan saya hari ini saya lagi nyiapin sarapan teman-teman buat anak majikan saya dia minta chicken nugget kalau di Taiwan kan namanya cikwai sarapannya minta nugget kalau banget saya ini baru bangun tidur kesiangan untuk ngoreng nugget saya disini pakai minyak sedikit banget ya teman-teman itu atas permintaan dari majikan jadi saya ngorengnya itu pakai api sedang supaya mateng kalau buat anaknya yang gede buat botol kerja mau bawa itu paha ayam tuh gede banget pahanya saya tadi sudah cuci tangan ya paha ayam biasanya bawa sayur yang cuma direbus itu tapi enggak minta makanya paha ayam selamat menikmati selamat menikmati digunakan untuk makan siang soalnya harus bawa mangkok sendiri dari rumah sama air minum air minumnya mintanya itu dingin kadang minta dikasih es batu biasanya ditaburin pakai merica bubuk hujayan ini yang sudah hasil ya teman-teman dikit sarapan bekel punya kakak ini punya adiknya ya ngopi dulu teman-teman saya pakai kopi mik 3 in 1 kopi Indonesia nanti baru lanjut kerja biasanya sebelum berangkat ke pabrik saya harus beres-beres dulu seperti nyapu ngepel nyuci terus pekerjaan yang lainnya saya kerjakan setelah saya pulang dari pabrik saya kayak nyuci kamar mandi masak gitulah ya saya pulang dari pabriknya itu sekitar jam setengah 6 atau jam 6 langsung masak untuk makan malam ya tapi beberapa hari ini saya nggak nyuci kamar mandi soalnya bener-bener waktunya itu nggak ada jadi kemarin ada yang komentar biasanya saya dikasih tanda love sama isa sekarang belum dapat lagi ya saya sibuk banget terus semalam juga badan saya itu merasa nggak enak soalnya pas di pabrik kemarin saya di bagian apa ya ngepak terus kena kipas angin itu selama seharian saya itu nggak bisa kena kipas angin jadi badannya itu kayak ngerkes deso banget tapi memang seperti itulah saya nyuci piring penumpuk pekerjaan sudah menunggu saya biasanya kalau sudah ngopi kalau mau sarapan lagi saya beli atau mau makan mie juga ada tapi minyak itu kebanyakan mie Taiwan saya punya mie Indonesia kemarin mie goreng tapi dimakan sama anak majikan saya saya punya barang bekas banyak sudah saya kumpulin nah untuk barang bekas biasanya saya kumpulkan dulu kalau misalnya barangnya sudah banyak baru saya kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan karena kalau di Taiwan itu barang bekas bisa laku untuk dijual walaupun itu harganya sangat murah tapi banyak sekali orang yang mencari barang bekas seperti ini yang baru di Indonesia yang lebih baik ii yang lebih baik baik di Indonesia selamat menikmati 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 Waktu itu sedangkan untuk lantai tiga saya nyapu ngepelnya itu sekitar dua minggu satu kali Sedangkan untuk pekerjaan yang lain seperti bersih-bersih keseluruhan Untuk saat ini sedang tertunda ya teman-teman karena saya sendiri sedang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya Banyak banget pekerjaan yang tertunda mungkin nunggu nanti saya ada waktu yang lebih longgar Saya nyicil alon-alon asal kelakon ya jadi majikan saya juga tidak menuntut pekerjaan itu harus selesai hari ini juga atau waktu itu juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya disini nyucinya pakai tangan nanti habis nyuci saya mandi terus berangkat Tadi saya juga sudah ngepel yang sebelah ya yang tempatnya simbah terus yang terakhir nanti kalau mau berangkat saya mau ngepel bapur Saya nggak nyuci baju punya majikan ya teman-teman beliau nyuci sendiri terus saya nyucinya itu baju punya saya sama anaknya yang gede-gede 2 Tapi kebetulan hari ini nyucinya cuma sedikit ya Terima kasih telah menonton! 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 saya sampai sekarang akhirnya bisa tembus sampai 200 ribu subscriber terima kasih untuk semuanya ya mudah-mudahan kedepannya nanti saya tetap masih bisa konsisten dikasih waktu yang lebih banyak buat bikin video dan mudah-mudahan video saya ini bisa menghibur kalian semuanya ya bye bye